Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info terus seputar traveling Kemagelang bareng Bochan Kali ini, Bochan semangat banget mau ngajak Boboers staycation virtual Karena kita mau nginep di hotel yang cakep banget Ini sebenernya katanya hotelnya sih udah lama Boboers Cuma dia tuh renov terus nambah unit-unit baru Dan jadinya nih aduh kece banget deh pokoknya Kita mau nginep di tempat yang namanya Hotel Le Temple Ini lokasinya ya ada di kawasan Borobudur Sekitar 7-10 menit yang cuma 2 km-an gitu Itu dari Boboers, dari Bodur Dari Borobudur maksudnya Nah ini penampakan bangunannya Lihat dong, cakep banget kan Sekece ini artistik banget tuh Hah sayang kemarin Bochan tuh gak ikut Aduh pokoknya nanti abis Abis babynya keluar udah agak gedean Kayaknya pengen kesana lagi deh Karena bagus banget hotelnya Dan perjalanannya dari Jogja Biasalah ya sekitar sejaman gitu Nah ini kita gak lewat jalan utama Jogja Magelang Tapi lewat sebelah baratnya Boboers Karena biasanya tuh kalau jalur utama Jogja Magelang kan Banyak bis-bis juga ya Kalau ini lebih sepi Dan kita udah sampai di kawasan Dan Candi Borobudurnya nih Tuh ini Sebelahnya udah masuk Candi Borobudur Dan letak hotelnya itu deket sama Candi Seperti yang tadi udah mau Jogja jelasin Lokasinya tuh ada di sekitar Sebelah barat kawasan Candi Udah ada di peta digital juga Jadi Boboers gak perlu khawatir Nah ini udah deket Kita perlu lewat jalan kecil Kalau papasan agak susah ya Boboers Cari spot minggirnya Tapi untungnya Jalan ini gak perlu terlalu jauh Kita lewatin Cuma sekitar 200 meter aja Nah ini nuansanya bagus banget Karena kanan kiri sawah Dan pas di depan ada mobil Tapi dia ngalah sih Dia nahan tuh Dia nahan Dia ngalah Biar kita duluan yang lewat Nah ini Bojan ambil sebelah sini Biar muat gitu kan Tuh harus sikonya gitu Boboers Harus ngalah salah satu Dan udah deh Kita udah sampe nih Di hotelnya Tuh ini Kayaknya masih dalam Ada beberapa yang dikerjain ya Boboers Aksesnya Aksesnya udah mulus Mungkin kayaknya udah dibikin sama hotel Atau sama suadaya masyarakatnya Pokoknya aksesnya udah mulus Nah ini parkiran outdoornya gak begitu luas Tapi ya cukup lah Karena untuk unit villanya sendiri itu Cuma 18 unit Dan yang dua katanya masih di renov Nah kita udah sampe Sambutannya tuh langsung hangat banget Boboers Welcome drink segala macem Semuanya udah Mereka prepare Nah ini check innya disini Minimalis Tapi langsung disambut view yang View yang oke banget Hawanya tuh langsung damai gitu kan Karena kiri kanan tuh masih banyak sawah gitu Masih banyak Ijo-ijo Nah kita dikasih welcome drink Sama cold towel Abis check in Kita diantar ke kamar Dan karena Kebetulan ini cuacanya lagi Grimis hujan-hujan Jadi udah disiapin payung nih Sama mbaknya Kita langsung menuju ke kamar ya Boboers Nah ini bangunan yang besar ini Ini tuh restorannya Cakep banget Dari luar udah keliatan Unik bangunannya artistik Nanti kita lihat ya dalemnya Bojan sempet makan di dalemnya juga soalnya Nama restorannya tuh Kalau gak salah Lay table Nah kalau bangunan yang unit kecil-kecil ini tuh Ini unit kamarnya Boboers Jadi di tengahnya resto Terus di kiri kanannya tuh ada unit villanya Bentukannya melingkar kayak gini Dan Bojan dapet kamar Di pinggir resto sama pool Di pinggir resto sama poolnya Deket banget maksudnya Dan ini adalah tipe mendut Ini mendut family suite Harganya itu sekitar 5 juta Dan kapasitasnya Kayaknya bisa buat 4 orang ya Karena dia ada 2 kamar tidur Di atas sama di bawah Jadi ada mezzanine floornya gitu Nah ini kamar tidur yang di lantai bawah Bentuknya kan melingkar ya Boboers Jadi yaudah Lingkeran aja Tapi yang mau bocan mention Ini linennya halus banget Kasurnya enak Terus tv-nya ukurannya sekitar 43 inch Dan ini tv-nya udah smart tv Jadi Boboers bisa nonton streaming film Dan juga youtube-an dari sini Nah kamarnya tuh pas langsung menghadap ke kolam gitu Boboers Lucu ya Di atas kayak hujan-hujan gitu Kita lanjut room tour Di sebelah sini Ini ada meja kerja Tuh ada meja kerja Terus ada telpon colokan Notes segala macem Apa namanya Ada free snack Kripik ala late temple Sama dikasih permen juga Terus ini air mineralnya Kalaupun misalnya abis Nanti Boboers bisa request refill sih kayaknya Sekarang kita beralih ke area Deket pintu masuk Boboers Ini di pintu masuk nih Kiri kanan ada toilet sama kamar mandi Dia terpisah Kalau yang sebelah sini ini tuh toiletnya Jadi toilet sama wash towel Terus juga untuk pencahayaan Ya konsepnya emang dibikin redup gini sih Boboers Tuh wash towelnya juga bulet-bulet Terus di sampingnya tuh lengkap ada amenities Nah ini amenitiesnya nih Ada sabun, shampoo Sabun, shampoo sih di kamar mandi ya Kalau ini perlengkapan yang kayak dental kit Sisir segala macem Nah sekarang ke kamar mandinya Ini area shower terpisah Boboers Sabun, shampoo nya udah nyantel disitu Wanginya enak Berasa mahal sih wanginya kata suami Terus andoknya juga dikasih empat Sesuai sama kapasitas Kamar mandinya super bersih ya Boboers Tuh Dan kita lihat Yang disebelah Sini, disebelah ranjang Ini ada lemari Ini buat naro koper Naro barang-barang Terus dalam lemarinya udah disediain kimono juga tuh Kimono nya lucu ya Batik-batik gitu Nah disebelahnya ini lemari Tapi isinya air minum Ada dua botol minum Beling nih bisa refill Kalau abis Kalau yang Kalau yang botol Tadi kan ada beda tuh yang buat Kumur-kumur Kalau itu gak bisa refill Tapi kalau yang botol ini Emang bisa refill Nah ini ada Di bawahnya tuh ada mini kulkas juga Tuh Kopi set, teko listrik Semua tadi udah disediain lengkap Nah ini mini kulkasnya Boboers Bisa nginpen makanan atau minuman Ada safe deposit box Sama sleeper juga Dan kita naik ke lantai atas ya Boboers Ini tuh dia mezzanine floor gitu Jadi ada dua lantai Tapi lantainya gak terlalu tinggi Mezzanine kan Dan di lantai sini Kamar tidur lagi Tuh Tapi dia ada Railingnya sih Ranjangnya sama Ukurannya Terus juga keempukan Dan kehalusan linennya juga sama Cuma disini kan gak ada televisi ya Tapi disini ada Pemandangan kolam renang Karena dari Lantai lebih tinggi Jadi kolam renangnya tuh kelihatan Dan disini kelihatan Ada AC juga di bawah Jadi ACnya ada dua Boboers gak perlu khawatir Gak kebagian AC di lantai atas Atau lantai bawah Terus ini ada Welcome Fruit Air Mineral Sediain juga di lantai atasnya Air Mineralnya cukup banyak ya Boboers Pokoknya udah gak perlu Nyetok air deh Kalau kemari Soalnya bisa refill juga kan Nah di belakang ranjangnya Ini ada balkon Tuh Pemandangan dari balkonnya juga lucu Terus disamping sini Ini Wasafel nih Boboers Buat cuci tangan sih Gak perlu turun lagi Nah disini tuh ada tirai Jadi Dia kan bentuknya ngelingker gitu Dan semuanya tuh jendela-jendela kaca Jadi Boboers bisa mau buka Atau mau tutup Terserah Kalau untuk privasi sih Pastinya ditutup ya Tuh Jendela kaca ngelingkerin Kolam renang yang ada di restorannya Jadi konsepnya tuh unik banget Bener-bener kayak Tempel-tempel gitu kan Yang lingker-lingkeran Dan Boboers bisa lihat tuh Tempok Tempoknya juga dia pake batu-batuan Yang ala-ala buru-budur Nah ini cuacanya lagi hujan-hujan Gerimis begini Boboers Tuh Suasananya syahdu banget Ini cocok sih Buat yang mau honeymoon Dia sama family juga cocok Karena kamarnya ada yang buat 4 orang kan Nah disana kelihatan Ada bukit menoreh ya Kalau gak salah namanya Tuh Cuma lagi hujan jadi kabut Dan sekarang Boboian mau afternoon tea Kita langsung menuju ke restorannya ya Buat afternoon tea Restaurantnya juga bagus Nih kuncinya Kuncinya masih pake manual Boboers jangan lupa ya Bau kuncinya Terus ini tempat payungnya juga lucu Tuh Kalau Boboers nanya Ramah di faible atau enggak Ada tangga sih Boboers sedikit Tapi ya overall Bisa kali ya digotong dikit tuh Karena tangganya juga gak terlalu tinggi Dan di jalan lainnya tuh semuanya datar Nah sekarang kita masuk ke restorannya Tuh Restorannya bagus banget Emang Ya kan dia di Borobudur ya Jadi ciri khasnya tuh Bau-bau nuansa Borobudur banget Boboers Dan ini Arsitekturnya unik Artistik banget Tuh Di depan ada patung budanya Gede banget Nah kita mau afternoon tea disini Lucu banget ya Boboers tuh Table mannernya bagus Apa namanya Ini fine dining Fine dining banget sih Berasa vibesnya tuh Apa Colab sih Apa sih Namanya celemeknya tuh juga lucu tuh Dilipet kayak gitu Nah ini kita mau afternoon tea Tapi gak lupa disediain air putih juga Karena Buat contoh kalau Maksudnya Biar gak terlalu Kena diabetes Atau apa Biasain kalau abis minum teh Atau menung kopi Ya tambahin air putih juga Gitu kan Nah ini ada teh Sama ada kopi Terus ada cemilannya juga Dan suasana restorannya Juga gak kalah cakep Pencahayaannya Semuanya bagus Dan ini dramatis banget sih Boboers tuh Lihat tuh Filnya dramatis Keren lampunya Bangunannya Semuanya bagus Gue contoh gak nyangka Baru Tahu ada hotel sebagus ini Di sekitaran Baru Budur Kayaknya emang baru Baru buka deh Kalau yang Apa Yang versi barunya Light Temple ini Kayaknya baru buka Jadi baru ketauan juga Ada hidden gem Nah sekarang Kita ke area Lesto Di lantai Atas ya Boboers Jadi restonya tuh Ada tiga lantai Ini lantai duanya Ini katanya sih Buat bar Tuh Barnya juga cakep Kalau yang bawah kan Ya buat casual dining Aja kan Kalau ini untuk yang Barnya Dan ini ada lantai kaca Ngembus ke bawah Ih keren Ini bagus banget Interior desainernya Arsiteknya Semuanya bagus banget tuh Nah ini untuk Barnya Ini untuk gak bawa Anak-anak ya Barnya Pasti ada alkohol Dan kita lihat Ke lantai tiga Ini ada tempat Buat mandangin sunset Katanya Cuma Sayang banget Ini cuacanya Cuacanya hujan Hujan badai Gak badai sih Cuacanya hujan Mendung gini Boboers Ini gak kelihatan Sunsetnya Padahal kalau pas lagi Sunset ini tuh Cakep banget Ada deck khusus Buat Lihat sunsetnya Nah ini pemandangan Dari atasnya tuh Bagus banget kan Luansanya Keren Nanti kita lihat Tipe kamar lainnya ya Boboers Tipe kamar lainnya tuh Ada beberapa yang Enak banget buat honeymoon Ada jacuzzinya juga Katanya Nah ini kalau misalnya Mau bikin romantic dinner Di deck sini Pas cerah Bagus sekali ya Boboers Kasih meja gitu kan Bunga ala-ala Cakep banget sih Tuh Makin malam Suasanya makin kece Lampu-lampunya Bagus banget Pencahayaannya Aduh Bojan suka banget Gak sabar Pengen Cobain kesanda juga Karena belum Belum nyobain Realnya Nah malamnya Kita langsung aja Makan di restorannya Restorannya ini Buka untuk umum Jadi kalau misalnya Boboers mau makan Disini juga bisa Ini bukanya Ampe jam 9 malam Tuh Ini menu-menunya Ya harganya Standar hotel Bintang 5 Bintang 4 sih ya Boboers Tuh Kopi Jus Mulai dari Rp40.000an Terus juga ini Ada makanan Indonesia Ada salad juga Tadi Tuh Harganya standar sih Emang segitulah Harga-harga hotel Nah ini Menkorsnya Banyak banget Pilihannya Sate Tongseng Mie goreng Nasi goreng Terus ini yang Western Ada Wakuri Pie Burger Pasta Sama Ada Ratatouille Tadi Ratatouille Apa sih Ini buatnya Nah ini Dessertnya nih Boboers Dessertnya Ada Es daud Ada lapis Sambil Nunggu Makanan utamanya Dateng Kita dikasih Snack Buat Ganjel perut Maksudnya Terus ini ada Wedang Ugu Wah Perfect banget kan Kalau ke Jawa Tengah Minum Wedang Ugu Apalagi Di cuaca-cuaca Dingin Nah Suami bocan Ini pesen Nasi bakar Seafood Nasi bakar Ini tuh Katanya Signature hotelnya Boboers Terus ini Ada Sop Iga Langsung Pakai Kompor-kompornya Biar Angetnya Awet Gitu kan Tuh Ini Sop Iga Platingnya Juga lucu Dipunjukin Gitu Tuh Nasi bakar Seafoodnya Banyak Isinya Nah ini Sop Iga Nih Boboers Sop Iga Nih Enak Banget Ini kata Pas suami Dia laporan Dia harus Trakturin Bocan Juga Soalnya Dagingnya Empuk Dan ini Porsinya Pas banget Pasti ya Kalau mau diet Kalau yang Porsinya Banyak Ya mungkin Bisa lah Nambah nasi Karena Sop Iga Gede Nasi Nya Kurang Hasi Orang Hasi Bocan Sop Iga Nasinya Nambah 2 Biar bisa Ngapin Anak Anak Terus Nasi Bakarnya Juga Mantap Makanannya Approved Wart Sama Harganya Dan Habis Makan Malam Kita Balik Ke Kamar Mau Istirahat Nih Boboers Penerangan pengangannya cukup ini sesuai sama mereka emang konsepnya itu mau agak redup gitu jadi nggak yang terang-benderang bikin silo tapi dibikin temaram nah internetnya bobers penasaran berapa internetnya kenceng tenang walaupun ini di bukan di tengah kota tapi internetnya kenceng terus malamnya bisa movietime accountnya juga ada disiapin jadi bobers tinggal nonton aja tuh ya kan dan selamat pagi ini ini suasana pagi harinya semoga pagi ini cerah ya biar bisa kita biar kita bisa lihat air reviewnya karena kemarin kan sunsetnya nggak dapet nah ini kita buka pintu jadi pintu itu ada dua ini pintu ke pool akses enak banget bobers kalau mau berenang anak-anak gampang nah Alhamdulillah pas pagi ini cuacanya cerah hawanya tuh damai hawanya damai banget deh bobers tuh cakep banget ya pulnya menggoda udah sekali untuk dijuburin dan dijuburin untuk diselami gitu kan ini enak sih kalau bobers bawa anak-anak mau berenang udah gampang tinggal buka pintu dari kamar aja nah ini suasana rooftop di pagi harinya kita bisa lihat perbukitan dan pepohonan sawah di kiri kanan tuh bagus banget Bocor mau terbangin drone disini karena kayaknya bagus nih ngambil angle bangunannya dari atas gitu kan tuh kece banget sih Bobors harus kemari deh kalau ke magelang karena ini tuh recommended banget tuh lihat bangunannya unik terus pelayanannya juga bagus makanannya juga enak ya harganya emang segitu tapi worth it Bobors nah ini villa yang sebelah sini ini tuh ada yang tipe private pool juga tuh kelihatan nah kalau ini pool hotel yang ada di depan pas check-in kayaknya udah lama ya jadi sebelum sebelum ada hotel temple ini sebetulnya udah ada unit dua villa lama dan sekarang tuh katanya mereka lagi renov juga nah ini kayak kolam berenang yang lama dan sekarang kita mau sarapan kita sarapan di letable lagi di restoran ini kemarin tuh pencahayaannya bener-bener dramatis mau pakai lampu mau pakai pencahayaan alami dari matahari ini emang desainnya gimana entah nggak tahu pokoknya bagus banget kelihatannya kan dan untuk menu breakfastnya ini Bobors mau pilih makanan Amerika Perancis Inggris atau nasi goreng nah pembukanya dikasih bubur sum-sum dan buah-buah buah-buahan ini advertiser tuh makan buah dulu ya kan dan ini main course nya ini suami milih sarapannya Inggris breakfast semua platingnya bagus ya Bobors tuh kalau bocan sih kalau bocan ya kalau bocan yang pergi itu harusnya yang satu Indonesian breakfast yang satu Inggris jadi biar bisa nilai sarapannya menunya enak atau enggak maksudnya dua menu itu enak atau enggak ini harusnya ditatar lagi nanti pas suami kalau pergi sendiri dan lanjut ini di tembok ada relief jadi reliefnya itu bercerita tentang awal mula penemuan Candi Borobudur terus ternyata jalur karena paktilas Candi Borobudur ini adalah jalur masuk utama ke Le Temple juga dan finishing reliefnya juga nih alus banget Bobors cakep deh dan sekarang bocan mau tur fasilitas dan tipe kamar lainnya ini bocan udah minta izin juga ya Bobors karena kadang nggak bisa sembarangan lihat-lihat kamar hotel lainnya tapi ya kalau showing sih sebenarnya bisa aja cuma masalahnya itu saat lagi males atau nggak kalau bocan karena penasaran sama tipe lainnya kita lihat tadi udah datang gymnya nah di belakangnya ini ada tempat spa tempat spanya tuh ada yang buat single sama ada yang buat couple juga kalau honeymoon gitu kan spa couple sama pasangan disini wah seru banget kayaknya tuh ada bak onsen ada bak onsen buat kita berendem dan ini yang buat couple nih Bobors tuh ranjangnya sebelahan pas damai banget kan dipijet kakinya relax to the max pokoknya terus abis pijet kita berendem disini ini aduh nggak sabar sih bocan tuh pengen pengen cepet lahiran pengen cepet lahirin finish gitu kan pengen midtime pengen spa menjain diri aduh setelah sembilan bulan ngerasa badan tuh ya gitu lah tau lah kalau hamil ya rasanya kayak apa Nah kita sekarang mau lihat pilihan tipe kamar lainnya Bobors dan ini adalah tipe mendut mendut suite private pool Bobors ini harganya sekitar 8 jutaan dan harganya pasti bisa berubah sewaktu-waktu ya pokoknya Bobors tuh harus sering-sering cek instagramnya hotelnya temple karena mereka sering ngadain promo juga tuh Bobors jadi harganya bisa lebih murah nantinya dan untuk fasilitas ini satu kamar tidur kamar tidur tuh di lantai atas dibawah nih ada satu kamar mandi terus di bawah tadi juga ada living room kan ada sofa nah ini ranjangnya ranjangnya di lantai atas ada TV nya kalau yang di kamar bocor kan nggak ada tuh kalau ini ada TV nya terus di depannya tuh langsung menghadap ke kolam berenang tuh ada private pool jadi walaupun ini private pool kayaknya kapasitasnya buat dua orang aja ya Bobors nah ini private poolnya nih kalau Bobors mau honeymoon gitu kan mau berenang yang nggak diganggu bisa pilih tipe ini dan dan lanjut kita ke tipe mendut jacuzzi ini luarnya langsung jacuzzi tuh aduh hawa 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 honeymoonnya kental banget gak sih ordeng putih terbang-terbang gitu rasanya tuh ala 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 sepak di mana gitu kan nah ini harganya 7 juta nih Bobors tuh kalau Bobors tipe penggemar yang berendem-berendem air panas bisa pilih tipe ini kalau ini kamarnya ada satu ranjang doang sama kayak yang tipe mendut private pool tadi kayaknya cocoknya yang honeymoon ya kalau yang tipe Bojan tuh emang yang family dan sekian review hotelnya temple dari Bojan Bojan mau kasih giveaway nih buat boborz yang mau ikutan stay di hotelnya temple juga ada voucher senilai satu juta rupiah yang bisa boborz pakai buat booking hotelnya jadi boborz nanti kalau misalnya mau nginep di hotel ini nanti langsung kontak nomor WhatsAppnya dan bisa tukerin voucher hadiah giveaway dari bojan ini cara ikutan giveawaynya gimana boborz tinggal follow Instagram hotel temple follow Instagram bojan juga dan subscribe YouTube channel bojan juga nanti boborz tulis ya komen kenapa pake nginep di hotel temple ini alasannya apa nanti bojan akan pilih dua boborz yang beruntung yang komen yang menarik nanti bisa dapet voucher masing-masing senilai satu juta dan bisa tuh lumayan dapet potongan ya kan buat booking hotelnya terima kasih boborz udah nonton video kali ini semoga bisa menghibur ya buat boborz yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi baru buat boborz yang mau liburan ke Magelang dadah